Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kali ini ibu akan membahas mengenai faktor pendorong dan penghambat kerjasama Untuk hubungan antar negara ASEAN itu diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda dari tiap negara anggota Ada pun faktor pendorong terbentuknya kerjasama Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam Misalkan negara penghasil minyak bumi Karena dia kesamaan, sama-sama menghasilkan minyak bumi Mereka membentuk yang namanya organisasi OPEC Ada juga yang karena perbedaan sumber daya pangan Misalkan Indonesia mengespor hasil pertanian Singapura Karena Singapura itu pertaniannya kurang Sedangkan Indonesia itu membutuhkan beras dari Myanmar Karena tidak bisa memproduksi beras secara sesuai dengan kebutuhan Ataupun juga dari Thailand Faktor yang kedua yaitu karena kesamaan dan perbedaan wilayah Ataupun kondisi geografis Karena kesamaan letak geografis Beberapa negara di wilayah Asia Tenggara Itu membentuk kerjasama ASEAN Karena sama-sama berada di wilayah Asia Tenggara Selanjutnya kita ke faktor penghambat kerjasama di negara ASEAN Yang pertama yaitu karena perbedaan ideologi Nah tidak ada yang menutup diri dari kerjasama ASEAN Walaupun berbeda ideologi Yang kedua karena adanya konflik ataupun peperangan Sehingga mengganggu stabilitas negara Yang ketiga yaitu karena kebijakan protektif Nah kebijakan protektif ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri Dan meningkatkan daya saing Misalkan tidak menerima impor hasil pertanian Maka tidak ada terbentuk kerjasama di wilayah ASEAN Yang keempat perbedaan kepentingan tiap-tiap negara Yang dapat menghambat kerjasama yang harmonis Ada pun bentuk kerjasama di bidang sosial budaya Antara negara ASEAN Yaitu yang pertama disini ada bidang pembangunan nasional Dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah Perluasan kesempatan kerja Serta pembayaran upah yang wajar Yang kedua membantu kepada kaum wanita Dan juga pemuda dalam usaha pembangunan Yang ketiga menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk Dengan bekerjasama dengan badan internasional yang bersangkutan Yang keempat pengembangan sumber daya manusia Yang kelima peningkatan kesejahteraan Yang keenam program peningkatan kesehatan Yaitu berupa makanan dan obat-obatan Yang ketujuh pertukaran budaya dan seni Juga festival film ASEAN Yang kedelapan penanda tanganan kesepakatan bersama Di bidang pariwisata Atau sering disebut dengan ASEAN Tourism Agreement Yang kesembilan penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali Yaitu melalui SEA Games Selanjutnya di bidang kerjasama politik dan keamanan Nah kerjasama politik itu sendiri Tujuannya untuk menciptakan keamanan Stabilitas dan juga perdamaian antar negara ASEAN Kesepakatan ini menyepakati adanya Jovan, Traktor Persahabatan dan Kerjasama Treaty of Amity and Cooperation Dan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara Selain itu juga kerjasama dalam bidang politik Itu tujuannya untuk menciptakan ASEAN Regional Forum Untuk membahas kasus-kasus terkini Yang menjadi perhatian ASEAN Ada pun bentuk nyata kerjasama dalam bidang politik dan keamanan Kita uraikan satu persatu disini Yang pertama Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana Atau sering disebut dengan Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters Dua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme Yang ketiga, Pertemuan para Menteri Pertahanan Yang keempat, Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Yang kelima, Kerjasama dalam Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara Yang mencakup pemberantasan terorisme Perdagangan obat telarang Pencucian uang Penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia Bajak laut Kejahatan internet Kejahatan ekonomi internasional Dan yang terakhir Yang keenam, Kerjasama Di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran Serta kelembagaan antarparlemen Lanjut, kita disini dibahas mengenai bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan Contohnya, yaitu Satu ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT Di Sanur atau dari Pasar Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan Misalkan, Singapura memberi beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara Contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran bahasa dan seni kepada pelajar negara anggota ASEAN Lanjut, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara ASEAN dan Jepang Atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Jepang Scholarship Fund Yang keempat adalah Olimpiade di bidang pendidikan Disini dibahas mengenai yang B Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara ASEAN Karena hubungannya dengan kehidupan ekonomi Disini, para pemimpin ASEAN itu sepakat untuk membentuk suatu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara Yaitu pada tahun 2015 Yang tujuannya agar daya saing ASEAN itu meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing Ada pun pasar tunggal ini biasa disebut dengan masyarakat ekonomi ASEAN atau yang terkenal dengan MEA MEA ini membuka peluang satu negara untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara anggota ASEAN Selain itu, akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain Selanjutnya, kita yang C Disini dibahas mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial Nah, di kehidupan sosial di negara ASEAN ini biasa berlangsung sangat dinamis Dimana kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara itu berbeda dan hidup berdampingan Namun terkadang juga memunculkan pertentangan Misalkan pada tahun 2015, ribuan pengungsi Nyanmar membanjiri negara tetangga Yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu Nah, ASEAN itu menghimbau agar negara anggotanya itu menerima untuk sementara atas pertimbangan kemanusiaan Nah, ini adalah manusia perahu yang dari Nyanmar tersebut Lanjut, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya Nah, disini berhubungan dengan kehidupan budaya Dimana salah satu di antara pilar utama ASEAN budaya tersebut Nah, disini kerjasama budaya telah mengalami perkembangan dan perubahan Yakni menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN Misalnya, dengan membangun kota budaya ASEAN Perkemahan budaya pemuda ASEAN dan jaringan kota kuno ASEAN Nah, seperti ini festival budaya ASEAN Ini ada gambar Reokponorogo yang digelar di kota Purwokerto, Jawa Barat Nah, ini festival budaya ini diperkenalkan di kemasyarakat ASEAN Lanjut, disini ada perkemahan budaya, terus ada industri musik juga Nah, selanjutnya ke pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik Nah, beberapa kasus yang menjadi sorotan di kehidupan politik Itu misalkan sekenta perbatasan wilayah Kasus Natuna misalkan diklaim sebagai pihak oleh Tiongkok melalui gambar 9 titik Selanjut, disini ada pekerja migran Dimana pesatnya laju globalisasi meningkatnya jumlah pekerja migran dari berbagai negara Banyak pekerja migran yang memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban Yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara tujuan Lanjut, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN Dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda Oleh karena itu, secara khusus untuk menghadapi masyarakat ekonomi pemerintah Indonesia Berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dengan sistem pendidikan Misalkan meningkatkan mutu pendidik baik dosen ataupun guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik Serta rekrutmen pendidik yang profesional Lanjut, upaya meningkatkan kerjasama di negara ASEAN Yang telah terbangun melalui 3 pilar Yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi dan sosial Dimana di bidang politik keamanan sosial terus diupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Melalui pilar sosial budaya Untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak Dengan usia produktif yang meningkat Lanjut, dalam pilar ekonomi, kooperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik Karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi Nah ini ada tugas, kalian buat soal Dan jawabannya nanti lanjut Kalian foto dikirim di link yang sudah saya sediakan Soal yang pertama Jelaskan faktor pendarang dan penghambat terbentuknya kerjasama Yang kedua, sebutkan beberapa bentuk kerjasama ASEAN di bidang A. Sosial dan Budaya B. Politik dan Keamanan C. Pendidikan Tiga, apa tujuan pasar tunggal di kawasan ASEAN didirikan Dan yang keempat, sebutkan beberapa aktivitas yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN Oke, sekian, terima kasih Terima kasih Terima kasih